selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sedurur lembu suanan Nusantara rahayu 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 di hari yang baik ini ada beberapa pusaka yang memang kita miliki tapi rata-rata pusaka ini kan memang belum kita tayuh ya jadi kita kumpulkan, kita rawatkan kita bersihkan nah ini sudah ada beberapa pusaka yang memang menurut kami bisa kita alih rawatkan ke teman-teman yang memang mungkin secara rasa akan cocok ya sesuai dengan energi ataupun yoni ataupun dapurannya jadi nanti coba ini saya perlihatkan ini kidang soka dapurnya bismillah bismillah suaranya bunyinya swing ya kik coba ini biasanya keris-keris begini tempatannya nih lipatannya nih banyak sekali nih sampai padat seperti ini sedikit kita bahas tentang dapurannya ya ini disini kita lihat ada tiga garis ya ada telu ya pamornya ya ciloro telu ya ada telu ya ada telu kalau kita estimasikan disini era pajang ya era pajang abad-abad ke-14 memang tipis tipis banget nih gonjonya gonjonya nyatu ya Pak ya iras gonjonya iras iya nyatu nyatu dia tidak ada jadi kan tidak jadi nyatu langsung ya tidak ada pisahan gonjonya ini apa kembang kacangnya masih full loh tuh masih penuh serawaian lamigajah kemudian di apa disini ada pundasat tegal masih cakep ini mungkin di akhir video kita akan kasih itu ya Pak ya penjelasannya ya di setiap akhir video disini kita akan memberi penjelasan exoterinya filosofinya detail-detail juga ya detail fotonya jadi teman-teman bisa melihat dan membaca sendiri gitu ya karena memang kita lebih fokus disini untuk melihat apa yang tidak terlihat dari keris ini apa energi apa tapi ini saya baru saya pegang ini memang terasa ini saya baru pegang ini saya pegang saya pegang enteng aja ya pegangnya enteng memang terasa tapi halus saya terasa itu haliran haliran apa ya kayak gerineng gerineng gitu lah seperti di ujung jempol ini sampai ke mungkin kalau orang bilang semutan mungkin semutan halus ya semutan halus memang kita manusia ini kan mengandung energi dan saat energi ini terkoneksi bersentuhan lah bersentuhan karena kita pun sebagai manusia juga memberi energi kepada keris ini kan makanya kita harus olah rasa kita biar rasa kita itu nggak kosong gitu dan semakin kita sering megang pusaka-pusaka secara apa otomatis ya badan kita terlatih terlatih dan lebih peka lebih peka lagi coba saya kembalikan dulu Ki untuk ke dalam warangkanya oke monggo Ki alhamdulillah oke setelur lembus suara nusantara akan saya mulai penayuhannya bismillahirrahmanirrahim no besinya pun kayaknya saat ini ada bau khas dari besinya aja ada bau khas biasanya itu bau meteor iya, bau khas bukan bau minyak wangi bukan yang biasa pakai keris memang setiap kali kita minyai gak lama setelah kita cium kembali itu pasti dia mengeluarkan bau khasnya lagi dan kita ada beberapa keris yang juga seperti itu biasanya itu dari bau iron meteornya jadi kalau kandungan air meteornya itu kuat dia selalu mengeluarkan bau yang lebih dominan dan setelah si minyak ini menyerap biasanya itu hilang ya tetap yang keluar itu bau meteornya dinamakan itu Ki Ageng Damarmuruk Ki Ageng Damarmuruk Damarmuruk nama keris ini Ki Ageng Damarmuruk oleh si pemiliknya dan tadi juga terkoneksi dengan salah satu pemilik yang terkuat nah beliau itu memperkenalkan diri namanya itu Ki Ageng Bening Ki Ageng Bening itu dari daerah Lumajang tadi dia memperkenalkan diri dari daerah Lumajang terus untuk beberapa sosok-sosok yang terkoneksi ya dengan keris ini itu memang kalau secara belak-belakang itu ada 25 ada 25 rute 25 koneksi seluruhnya seluruhnya belak-belakang tapi yang terkuat itu ada 5 dari 5 itu juga ada yang paling kuat 2 salah satunya itu Eyang Pelupuh Wulung Eyang Pelupuh Wulung itu beliau itu dari daerah yang namanya itu apa ya tadi Cetis Cetis itu kalau saya koneksikan tadi daerah Mucok Kertuan di daerah Cetis dan yang namanya itu yang berbentuk seperti kijang emas oh ada 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 berbentuk kijang tapi warnanya emas itu dia dari gunung Arjuno namanya itu Liwang Sewu beliau itu dulu itu seorang apa ya namanya maa guru atau resih oh resih yang mengajari tentang para-para calon raja mengajarkan kehidupan kehidupan tapi kalau kita lihat dari pakaiannya itu mungkin di dalam kerajaan antara singosari sampai macam aja kerajaan yang memang bercorak bukan bercorak muslim ya itu seperti apa tuh yang celanda lihat orangnya itu memakai pakaiannya itu ini ya kayak disarungin gitu kain putihnya disini kayak sarung putih kalau disininya itu kayak digelung pak rambutnya terus ditaliin putih cuman di kepalanya enggak enggak ada kayak gitu orangnya orangnya seperti 50 kiloan lah tapi isel isel itu berisi berisi tapi ya segitulah ceking tapi ada jenggotnya dikit kumisnya itu sampai nyatus ini si jenggot dikit tapi nyatus ini orangnya perwujudannya terus matanya itu biru pak oh matanya biru cahaya atau bukan warnanya biru gitu ini putih tapi apa namanya kalau kita kan hitam pupilnya itu warna biru beliau enggak mancung mancungnya itu bukan mancung apa ya mancungnya orang indolah jadi beliau itu mengajari tentang antara raja itu biar jangan semena-mena jadi kalau sudah jadi raja jangan semena-mena biar tidak ditinggal oleh rakyatnya mengajaran tentang itulah tentang budi bekerti soalnya filosofi dari dapur kidang soka ini kan mengajarkan kita untuk selalu berserah diri walaupun itu harus waspada ikhlas tidak kerasa kerusuk semangat karena ada energi pemboster semangat jadi untuk orang itu selalu bekerja keras bekerja keras tapi juga enggak kerasa kerusuk gitu melakukan sesuatu itu dengan baik salah satu manfaat dari keras ini dan juga ya memang disini ada proteksi ada proteksi perlindungan dari dari mana yang proteksinya proteksinya itu dari energi ini juga akan membentuk kabut yang berwarna biru proteksinya itu berbentuk seperti itu kalau dia ingin dijahati dijahati secara gaib ya disini ada manfaat seperti itunya pak nah tapi orang dulu itu kan emang rata-rata bisa menayu semua ya iya bisa menayu semua bisa juga mengoneksikan semua rata-rata beda sama orang jaman sekarang iya jadi kalau tips dari saya sih gini pak kita olah rasa dulu rasa kita diolah jadi biar diisi biar-biar ada isinya rasa kita itu dengan ya kesukaan ininya ada yang tenangnya itu wirid ada yang mungkin pokoknya keadaan tertenang tertenangnya dia itu gimana gitu kan gitu untuk kita mengisi rosok kita mengisi rosok kita iya karena memang keris ini olah rasa sih olah rasa disini coba boleh saya pegang lagi jadi pengen rasa monggo-monggo monggo-monggo memang kalau kalau untuk saya sih memang terasa di tangan memang energi ini halus sekali memang lebih harus orang yang agak pekaya bisa merasakan ini karena rasanya itu sudah timbul sudah adem karena auranya kan saya belum menceritakannya energinya warna auranya ini tuh biruku putih-putihan mbak dari keris ini warna auranya energinya ya insyaallah disini ya jadi ini sebetulnya tidak memilih keris ini tidak memilih tuannya ya tidak memilih semua orang bisa pakai untuk pemula pun bagus bagus untuk yang sudah cucuk juga bagus dan untuk orang-orang yang ingin menggali rosonya menggali rosonya juga bagus bagus ini untuk pemula karena tidak tidak keras ya karena ada beberapa keris itu yang kita pegang terasa langsung energinya itu sangat keras sangat kuat gitu ya oke jadi memang cerita di balik kristi ini tuh eling lan waspodo pak kalau menurut saya jadi selalu eling kepada Allah mas pada dalam lakukan apapun apapun ini energi yang atau pesan pesannya yang dari keris ini eling lan waspodo jadi sebagai pemilik keris ini apa akan terus mengingat itu ya dalam kehidupan eling lan waspodo gitu jadi ases kehatian itu harus ada juga kadang kita kan kerasa kerusuk main jebret baik kadang-kadang jadi kalau kita melakukan sesuatu itu dengan berpikir positif dulu kalau kita sudah positif kita gak akan timbulnya emosi walaupun terjadinya itu hal itu negatif tapi kalau kita udah negatif hal positif pun akan terselat akan menjadi negatif gitu pak jadi eling lan waspodo urib iku urup suro diro joyo dining rat lebur daning pangestuti sesuatu apapun itu bisa diselesaikan dengan baik-baiklah salah satunya itu menurut saya dan intinya ya dengan senyum dengan kasih sayang ulas as itu akan menyelesaikan hal-hal yang memang harusnya ruwet ternyata gak karena pengaruh dari kris ini kan doanya untuk eling kepada kustahullah gitu jadi saya sarankan orang-orang yang ingin memiliki lebih lagi mendalami ilmu spiritual mendalami lagi ilmu agama atau ilmu apapun itu ini cakep untuk koleksinya atau agamanya gitu mungkin bisa kris ini juga bisa menemukan ahli rawatnya yang cocok ya dengan rosso ya kalau ingin lebih dalam lagi dalam isoterinya gitu oh saya ingin memilih kitab tapi saya ingin lebih lagi tahu tentang isoterinya ya pasti akan saya bantu saya jelaskan ke pemilik yang memang ingin merawat kris ini gitu baik keren mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa pusaka yang kita miliki untuk bisa menemukan ahli rawat yang sejatinya gitu gitu ya untuk pertemuan kali ini saya cukupi dulu seturuh lembu suwana nusantara semoga Allah selalu melindungi saya tim sahabat lembu suwana semua selalu diberi kesehatan diberi kebahagiaan dilancarkan semua usahanya yang lagi ingin bekerja ya dilancarkan kerjaannya yang lagi sakit ya semoga disembuhkan penyakitnya wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam tusan aji rahayuh 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 selamat menikmati